Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai selamat pagi, siang, sore, sampai malam buat kalian semuanya halo guys disini ada EGB dan apa kabar buat kalian semuanya semoga yang lagi nonton video ini kabarnya sehat banget dan tentunya rezekinya lancar dan segala urusannya dipermudah oleh Allah SWT amin, asik guys di video kali ini saya pengen sharing sedikit tutorial kepada kalian semuanya ya mungkin gak semuanya ngalamin hal yang sama dan saya juga gak tau apakah akan ada yang nonton video ini karena saya yakin yang habis saya alami kemarin ini tidak semuanya mengalaminya ya ini tentang listrik seperti judul di video ini nah jadi di era jaman teknologi yang modern seperti ini kita membeli listrik token ya token KWH yang udah pake pulsa gitu kemarin kan kalo untuk kaum milenial pasti belinya adalah mungkin di e-commerce let's say kayak Tokopedia kemudian Shopee atau yang paling kerennya lagi lewat mobile banking terserah Mandiri Banking BRI Mobile BCA BNI dan masih banyak lagi nah yang terjadi disini kemarin saya menggunakan salah satu bank mobile banking saya beli pulsa listrik tuh saya beli pulsa 200 ribu rupiah dan yang namanya mobile banking atau e-commerce saat kita transaksi itu kan membutuhkan yang namanya jaringan nah kemarin itu jaringannya gangguan jadi ketika saya sisa membayar transaksi terakhir kita udah masukin password nih untuk membayar tiba-tiba jaringan error dan akhirnya file it to payment jadi di aplikasinya tuh kayak pembayaran gak berhasil tapi yang paling anehnya adalah pembayaran gak berhasil tapi saldo kita kemakan kesedot dengan nominal yang telah kita bayar tadi that is make me so dizzy right itu bener-bener buat pusing karena gimana cara solusinya gitu supaya kita bisa lihat token kita yang habis kita beli padahal pembayarannya gagal tapi saldo di rekening kita kesedot nah caranya seperti ini gampang banget boy nah jadi caranya gampang banget pertama kalian ambil handphone kalian kemudian kemudian nanti kalian ini saya disini menggunakan android kalian buka aja di playstore kemudian cari yang namanya PLN mobile sih nah aplikasinya yang ini aplikasinya yang ini kemudian kalian download untuk di ios mungkin sama PLN mobile dicari aja saya belum pernah nyoba di ios karena ini adanya android jadi kalau udah download tinggal buka aja nah nanti ketika buka kalian klik daftar ini diisi aja sesuai data kalian nomor meternya atau nomor kwhnya juga nomor kwh yang kalian gunakan gitu di listrik yang digunakan sehari-hari kemudian setelah daftar nanti tinggal login aja kebetulan saya udah login jadi disini apa namanya tinggal masuk tapi kalau kalian punya nama sendiri nanti kalian tinggal cari aja kalau gitu nanti ada muncul di menu informasi disini informasi tagihan dan token listrik nah nanti kwhnya akan muncul di tanggal ini nih kalau kalian beli dan kwhnya itu atas nama kalian sendiri klik menu yang pln123 kemudian klik chat pln123 disini kalian akan diarahkan atau didirect langsung ke bagian customer care kayak kayak call center lah cuma ini lebih ke ai nya mungkin yang bales jadi cepet banget responnya ini good job banget buat pln disini kalian tinggal jawab aja jawabannya berapa nanti setelah itu kalian tinggal chatting nah supaya cepet supaya gak perlu ditanya-tanya lagi sama virtual assistantnya kalian nanti gunakan aja konsep yang saya buat jadi nanti pertama kalian ketik nama kalian kemudian nama pemilik kwh kemudian nomor kwhnya kemudian pulsa yang kalian beli berapa kemudian dibeli melalui apa mungkin bri atau bni mandiri kemudian tanggal pembelian dan jam pembelian nanti kalian tinggal langsung isi aja ini dan copy paste ke bagian kolom chatting ke kolom chatting disini ya nanti supaya langsung dibalas oleh virtual assistantnya karena dia akan nanya-nanya nih dengan siapa kemudian nomornya terus pembelian dimana nanti kalau kalian tinggal copy paste yang tadi telah saya sebutkan itu udah langsung bisa disebutkan jadi nanti dia balasnya adalah seperti kurang lebihnya anda telah melakukan pembelian sebesar sekian silahkan masukkan nomor token berikut ke kwh anda seperti itu nah guys jadi itu aja untuk video kali ini tutorialnya semoga bermanfaat walaupun gak sebanyak orang gak banyak orang yang mengalami hal yang sama tapi semoga ini akan bermanfaat buat kalian yang mengalami hal seperti yang saya rasakan kemarin dan itu aja saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan berjumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati